Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Bertemu lagi bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Cara Waqof pada surat Hud ayat 87 Kenapa kita bahas ini? Karena ini juga adalah salah satu yang Sering banyak ditanyakan karena bingung cara berhentinya Sebelum kita bahas silahkan untuk subscribe channel kita Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi Seputar membaca Al-Quran Surat Hud ayat 87 kalimatnya seperti ini Kita lihat di ujung kalimat sebelum tanda Waqof Nah disana ada Hamzah yang numpang di atas waw Berharokat domah ya Itu adalah Hamzah ya Wawnya gak usah dibaca Hamzah itu Hamzah berharokat domah Di depannya ada Alif Nah gimana cara bacanya itu? Manasya U panjang atau Manasya U pendek atau seperti apa? Jadi cara bacanya adalah Hamzah Manasya Hamzahnya disukunkan Nah gimana dengan Alifnya? Alifnya dianggap gak ada Kenapa ini Hamzahnya disukunkan? Padahal ada Alif kenapa gak panjang? Karena kalau mau jadi panjang Harokat domah itu pasangannya sama waw sukun Ya kalau mau jadi U gitu Karena ini di depannya Alif Ini Alifnya dianggap gak ada aja gitu Jadi kita gak lihat Alifnya aja Pura-pura nya gak ada Alif Hamzahnya sukunin kalau berhenti Jadi Kita coba baca A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qalu ya shu'aybu asalatuka ta'amuruka An natruka ma ya'bud Ma ya'budu aba'una Au an naf'ala fi amwalina ma'na shak Tekan ujungnya ya Karena ada Hamzahnya biar terbawa Sekali lagi Qalu ya shu'aybu asalatuka ta'amuruka An natruka ma ya'budu Ma ya'budu aba'una A'udhu an naf'ala fi amwalina ma'na shak Sadaqallahul azim Seperti itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk pembahasan kali ini yang sangat-sangat simpel Sudah selesai Mudah-mudahan Walaupun singkat Tapi ada manfaatnya Mohon maaf untuk segala kekurangannya Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!